Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada anak-anakku yang sudah hadir pada kesempatan pada kali ini Sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak minta untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu Silahkan untuk berdoa Teman-teman sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai Terima kasih pada anak-anakku Sebelum Bapak lanjutkan kembali, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu Di sini ada Lela, kemudian Titi Indrina Bila, Nur Padila, kemudian Silvi, kemudian Maria, kemudian Badria Dan Bapak ucapan terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini Kemudian sebelum untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita pada kali ini Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Mohon untuk diikuti dengan sebaik mungkin Bapak akan share screen dulu untuk lagu Indonesia Raya Sudah, sudah tampil Mohon untuk disimak dan ikuti Terima kasih 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 di mood dulu Rumusan Pancasila sebagai dasar negara 1. Pembentukan BPUPKI Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timuraya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942 Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang pelindung Asia Jepang pemimpin Asia dan Jepang cahaya Asia Untuk menarik simpati bangsa kita kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda yaitu menuruskan penjajahan atas bangsa Indonesia Pada tahun 1945 tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran seperti pada Perang Pasifik pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya termasuk di Indonesia Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah Akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia Janji Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jiyunbi Chosakai direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widio Diningrat dengan dua wakil ketua yaitu Ichibanga Seyoshio dari Jepang dan RP Suroso BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali yaitu sidang satu dan kedua sidang ke satu sidang ke satu BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 pada sidang ini dibahas tentang dasar negara sidang ke dua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 pada sidang kedua ini dibahas tentang rancangan undang-undang dasar 2. Perumusan dasar negara ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widio Diningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia diperlukan suatu dasar negara untuk menjawab permintaan ketua BPUPKI beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin Supomo dan Insinyur Soekarno 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka yaitu sebagai berikut 1. Perikebangsaan 2. Perikemanusiaan 3. Periketuhanan 4. Perikerakyatan 5. Kesejahteraan 5. Kesejahteraan 6. Kemudian secara tertulis Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia adalah sebagai berikut 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 2. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menurut Supomo dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Kesimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat 3. Menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 Rumusan dasar negara yang diusurkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau prikemanusiaan 3. Bupakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno Dr. Andes Muhammad Hatta Mr. A.A. Maramis Abi Kusno Cokro Suyoso Abdul Kahar Muzakir Haji Agus Salim Mr. Ahmad Subarjo Kiai Haji Wahid Hasim dan Mr. Muhammad Yamin Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar oleh Insinyur Soekarno rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukodima oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta dan oleh Sukiman Wiro Sanjoyo disebut Gentleman Agreement Naskah Mukodima yang ditanda tangani oleh sembilan orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dalam alinia keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut satu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang maha esa oke sudah disimak tadi ya silahkan dinyalakan kameranya kembali sudah disimak silahkan mungkin ada yang mau bertanya saya pak ya oke silahkan Lela bagus apakah tujuan BPUPKI apakah tujuan didirikannya BPUPKI silahkan yang mau menjawab saya izin menjawab ya silahkan untuk mengkaji mendalami serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan oke bagus sekali titik Nabila dan Lela tepuk tangan dulu buat yang sudah menjawab tadi oke berikutnya silahkan yang mau bertanya lagi silahkan yang mau bertanya lagi yang oke kalau sudah bertanya dimud lagi ya Lela berikutnya yang mau bertanya mengapa negara harus menyusun dasar negara oke mengapa negara harus menyusun dasar negara silahkan yang mau jawab baik yang menjawab oke silahkan dasar negara adalah pedoman bagi suatu bangsa itu sendiri dimanapun pedoman tersebut akan berpengaruh terhadap peraturan-peraturan yang ada di suatu negara bila suatu negara tidak memiliki dasar negara maka negara tersebut akan mengalami perbedaan dan perselisihan dan ketidakadilan oke bagus sekali Nur Padila dan tadi yang bertanya tepuk tangan dulu buat yang bertanya jelas sekali tujuan dari dasar negara itu sendiri ya kalau tidak ada dasar negara ibarat seperti rumah ya ketika tidak ada fondasi itu rumah itu akan rentan akan amruk baik oleh gempa bumi kena hujan angin dan sebagainya nah jadi tujuan utamanya dari dasar negara itu sendiri adalah sebagai pembentuk fondasi utama agar negara ini tegak ya itu merangkul semua perbedaan demi tujuan negara oke selanjutnya yang mau bertanya lagi saya izin bertanya oke silahkan apa-apa tujuan tujuan Jepang dan Belanda menjajah Indonesia ya tujuan Jepang dan Belanda tadi di video ada ya tujuan Jepang dan Belanda menjajah itu apa ya kira-kira silahkan yang mau menjawab saya pak oke kameranya dinyalakan dulu nih kameranya kok mati nih silahkan dinyalakan oke ya silahkan jawab Lela ingin menguasai seluruh seluruh daya alam di Indonesia oke tujuan Jepang dan Belanda datang ke Indonesia betul apa yang katakan Lela tadi adalah ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia sumber daya alam di Indonesia itu banyak ada emas ada tambang-tambang batu bara kemudian dari mulai apa hutannya itu banyak ya kayu-kayu kemudian sumber daya alam itu banyak sekali banyak sekali salah satunya emas di Papua ya pripot sampai sekarang gak habis-habis itu adalah salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia kemudian berikutnya yang mau bertanya lagi silahkan Pak Ijin bertanya oke Nur Padilla silahkan mengapa Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia oke kenapa Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia kira-kira apa ada yang bisa jawab silah saya mau jawab oke silahkan karena Jepang sudah terdesak oleh pasukan sekutu dan untuk meredang gejolak perlawanan bangsa Indonesia oke betul sekali ya karena Jepang saat itu sudah terdesak pada saat perang pasifik ya kemudian juga ini ada gejolak kriuk-kriuk ya kriak-kriak di bangsa Indonesia ingin melakukan perlawanan dengan dengan apa offensive sehingga diredam agar tidak terjadi perlawanan lebih hebat lagi kemudian berikutnya ada lagi yang mau bertanya silahkan tidak ada oke kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak akan mempresentasikan powerpointnya ini ya ada lagi yang mau bertanya silahkan tidak ada tidak ada tidak ada oh ada silahkan 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 oke silahkan oke silahkan apa pertanyaannya salah satu menurut saya salah satu poinnya adalah keseimbangan lahir dan batin apakah yang dimaksud keseimbangan lahir dan batin oke poinnya tentang Supomo kan mengemukakan tentang konsep pemikirannya tentang dasar negara salah satunya keseimbangan lahir dan batin kira-kira apa sih keseimbangan lahir dan batin ada yang bisa jawab silahkan ada yang saya izin menjawab oke silahkan titik maksud dari poin tersebut terpenuhinya semua kebutuhan baik secara jasmani maupun rahani oke bagus sekali ya terpenuhi karena keseimbangan apa namanya terpenuhinya jasmani dan rohani ya ke apa namanya secara fisik ya makan minum itu harus terpenuhi gitu kan kemudian yang lainnya yang sifatnya non-fisik batinia gitu ya kesenangan gitu kemudian ada lagi yang mau bertanya udah pak udah oke cukup kalau tidak ada yang bertanya Bapak akan lanjutkan lagi dengan presentasi power poinnya mohon untuk disimak ya apa akan share screen ya ini materinya untuk disimak kameranya tetap dinyalakan ya tetap disiplin nah materi pada kali ini yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara tadi sudah dijelaskan di video lewat stimulan video stimulan bahwasannya sebuah negara tanpa dasar negara tadi barat rumah tidak tidak ada fondasinya makanya para tokoh bangsa seperti tadi Insinyur Separno Supomo Muhammad Yamin Muhammad Hatta semuanya melakukan sebuah perumusan ataupun berpikir bagaimana agar negara ini terbentuk ya agar negara ini benar-benar istilahnya terbentuk ya dan sesuai dengan harapan semua bangsa Indonesia Nah perumusan Pancasila ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan didasari dimana Jepang kalah terjadi kekalahan di Perang Pasifik ya kemudian adanya perlawanan dari bangsa Indonesia kemudian Jepang memberikan janji-janji akan kemerdekaan kemudian disitulah Jepang membentuk panitia yang namanya BPUPKI Nah disini BPUPKI pertama kali ya BPUPKI ini sebetulnya inisiatif Jepang sebetulnya badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia kalau dalam bahasa Jepangnya itu dengan ketua dokter Rajiman Widedingrat wakil ketua Ichiba ngase yosio dan rp suroso kemudian sidang pertama BPUPKI itu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 nah ini di sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia ini meskipun memang belum mencapai kesepakatan secara utuh baru di sidang kedua BPUPKI ini dari Indonesia Timur jelatuh menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasi agar tujuh kata pada pernyataan pertama rumusan dasar negara itu dihapus apa itu poin pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian Muhammad Hatta dan kawan-kawan lainnya bersepakat untuk merubah merubah poin tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa ketuhanan yang Maha Esa ini tentunya merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama dengan konsultasi dengan para ulama para kiai sehingga ketuhanan yang Maha Esa ini bisa merangkul semua yang ada di Indonesia kita ketahui kita ini beragam dalam agama ada agama Kristen ada Islam Buddha Hindu Kongucu nah ini sehingga merangkul semua yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia kemudian selanjutnya para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara tadi sudah dijelaskan Bapak akan menjelaskan kembali pertama Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 nah dia menjelaskan tentang pemikirannya diantara ini menurut dia satu prikebangsaan prikemanusiaan priketuhanan prikerakyatan kemudian kesejahteraan rakyat kemudian menurut Profesor Dr. Supomo 31 Mei 1945 coba dinyalakan kameranya ya Bapak lihat ini kameranya mati nyalakan ya jangan dimatikan pertama persatuan kemudian kekeluargaan keseimbangan lahir dan batin musyawarah keadilan rakyat kemudian menurut Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno dia mengupakan pada tanggal 1 Juni 1945 bahwa dia mengumpulkan konsep lima konsep dasar kebangsaan Indonesia atau nasionalisme internasionalisme atau prikemanusiaan kemudian mupakat atau demokrasi kemudian kesejahteraan sosial dan yang terakhir adalah ketuhanan yang bergebuh dayaan nah ini adalah tokoh-tokoh yang tentunya memberikan pemikiran tentang konsep dasar negara kita itu seperti apa jadi pada intinya ini disini ada banyak perbedaan pendapat ya ada banyak perbedaan pendapat tetapi perbedaan pendapat ini adalah bertujuan kepada satu tujuan yaitu pembentukan atau perumusan dasar negara oke itu saja untuk powerpoint kali ini setelah bapak jelaskan tadi materi powerpoint bapak akan share screen tugas LKPD ya untuk dibahas bersama-sama ya bersama kelompoknya ini ya tugas LKPD saya akan share screen sebentar ya bapak buka dulu untuk tugasnya dimutkan dulu aja ya dimutkan dulu aja ini tugasnya bapak minta untuk dikerjakan dalam waktu 10 menit ya silahkan dimutkan dulu oke untuk tugasnya ini silahkan sudah tampil belum sudah oke ini untuk lembar kerja tabel 1.1 perumusan Pancasila sebagai dasar negara nah disini silahkan kalian untuk mengerjakan disini ada bagi dua kelompok saja ya pertama ini pendiri negara untuk aspek informasinya pendiri negara pengusul rumusan dasar negara anggota panitia kecil anggota panitia 9 dan latar belakang perubahan rumusan dasar negara silah pertama naskah piagam Jakarta ada yang bermasalah dengan suara apakah jelas ini jelas pak oke kalau jelas silahkan bapak kasih waktu 10 menit ya untuk dikerjakan silahkan boleh di dikerjakan di grup WA ya bapak kirim untuk pembahasannya silahkan kalian diskusikan silahkan di share screen saja dulu di apa di di screenshot ya untuk tugasnya nanti sambil dikerjakan kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan oke sudah bapak stop dulu ininya ya untuk share screennya oke silahkan untuk kelompok satu untuk mempresentasikan ya ini Nur Padilah ya kelompok satu silahkan pak izin mempresentasikan oke silahkan aspek informasi satu pendiri negara pengusul lurumusan dasar negara urayan insinyur sukarno muhammad yamin dan soe pomo dua anggota panitia kecil urayan muhammad hatta suetar suetar jokarto had kues sumo kues sumo wahid has wahid hasim kibagus had kusumo otto iskandar dinata muhammad yamin dan aa mamis oke bagus sekali berikutnya kelompok dua silahkan untuk mempresentasikan silahkan kelompok dua kameranya dinyalakan ya kameranya dinyalakan biar kelihatan wajahnya nih ya oke silahkan kelompok dua silpi silahkan ya assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan saya akan mempresentasikan anggota panitia 9 satu insinyur soekarno dua mister profesor mohyamin tiga dokter randes muhammad hatta empat mister maramis lima raden abikus nocokro sujosok enam abdul kohar mujakir tujuh haji agus salim lapan kiai haji wahid hasim sembilan mister ahmad subarjo oke terima kasih yang sudah mempresentasikan tugas kali ini tepuk tangan dulu buat yang sudah presentasi selanjutnya pada kali ini bapak bapak minta untuk menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini silahkan yang mau menyimpulkan kali ini silahkan kameranya dinyalakan ya berikut ini simpulan yang kami dapat sampaikan secara ringkas proses perumusan Pancasila sebagai berikut 1. 1 Maret 1945 PPUPKI resmi dibentuk guna membahas bentuk dasar negara Indonesia 2. 29 Mei 1945 Mohyamin menyampaikan gagasan dasar negara dengan cara tertulis dan secara lisan pada sidang PPUPKI 3. 31 Mei 1945 giliran Master Supomo menyampaikan gagasannya 4. 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya 5. 1 Juni 1945 dibentuk panitia 9 guna mensistematikan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno yang nantinya akan menghasilkan Pancasila yang tertuang dalam piagam charter 6. 22 Juni 1915 panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Jakarta selesai melaksanakan tugasnya dan dibubarkan kemudian diganti dengan PPUPKI oke ada lagi yang mau menyimpulkan tambahannya lagi silahkan saya ingin menyimpulkan sebutkan bentar dulu kameranya dinyalakan dulu ya Bapak minta tidak boleh dimatikan kalau kamera itu wajib nyala tadi sudah diberitahu oke silahkan lanjut berikutnya gagasannya yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno dalam proses perumusan dasar negara 1 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya dengan cara tertulis dan secara lisan gagasan secara tertulis ketuhanan yang maha esak keberagam kebangsaan persatuan Indonesia rasa kemanusiaan yang adil dan beradab kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gagasan secara lisan beri kebangsaan beri kemanusiaan beri ketuhanan beri kerakyatan dan kesejahteraan sosial 2 31 Mei 1945 Mr. Soekomo menyampaikan gagasannya persatuan kekeluargaan keseimbangan lahir dan batim musyawarah dan keadilan rakyat 3 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya kebangsaan Indonesia internasionalisme atau peri kemanusiaan mufakat atau demokrasi kesejahteraan sosial ketuhanan yang berkebudayaan terima kasih terima kasih saudara titik Nabila dan Nur Padila yang sudah menyampaikan apa namanya rangkumannya sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada kali ini dan tadi yang sudah menyampaikan rangkumannya perlu diingat kembali bahwasannya bangsa Indonesia ini begitu beragam perlu diketahui bahwasannya ketika para tokoh bangsa ini merumuskan dasar negara ini perlu pengorbanan ini perlu sebuah pemikiran ketika merumuskan dasar negara ini dibutuhkan sebuah konsep-konsep yang memang konsep-konsep dasar negara ini diambil dari nilai-nilai ruhur bangsa Indonesia seperti yang kita ketahui sidang BPUPKI sampai dua kali itu karena banyak perbedaan pendapat dari para tokoh tokoh bangsa tetapi perlu diingat perbedaan ini bukanlah sebagai istilahnya masalah tetapi bagaimana dengan perbedaan ini bisa memecahkan sebuah masalah yaitu pembentukan dasar negara seperti yang tadi dijelaskan di sidang BPUPKI kedua dari Indonesia Timur tidak menerima tentang keputusan poin silap pertama akhirnya musyawarah dan bisa berubah berdasarkan kesepakatan bersama artinya artinya ketika ada sebuah permasalahan nanti suatu saat kamu akan menemukan masalah ingat kedepankanlah yang namanya musyawarah kemudian Bapak mengingatkan kembali untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan untuk selalu menjaga kesehatan jangan sampai kita terpapar COVID-19 jangan sampai kita sakit tentunya di pembelajaran daring ini kita harus tetap semangat jangan sampai ada penurunan semangat atau tidak semangat justru dengan pembelajaran seperti ini kita harus tetap semangat jika ada masalah konsultasikan dengan Bapak jika ada hal-hal lain juga silahkan konsultasikan itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini tetapi silahkan sebelum kita tutup pertemuan kali ini silahkan untuk dipimpin doanya pada teman-teman sesudah kita berdoa dalam hati mulai selesai beri salam terima kasih yang sudah yang sudah hadir pada kali ini dan mudah-mudahan yang hadir pada kali ini selalu tetap menjadi kesehatan dan diinformasikan kepada temannya yang tidak hadir agar bisa hadir di pertemuan-pertemuan berikutnya itu saja pertemuan kali ini yang dapat Bapak sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam